Halo, selamat datang di channel Tutorial Office. Kali ini saya akan membahas cara mencadangkan pesan WhatsApp yang ada di HP kita. Jadi, cadangan ini berfungsi untuk memulihkan pesan WhatsApp ketika kita menghapus WhatsApp atau out WhatsApp, keluar dari WhatsApp. Jadi, secara otomatis nanti akan tersinkronkan dengan sendirinya ketika kita mencadangkan file tersebut. Tapi, jika kita tidak mencadangkan, pesan-pesan semuanya akan hilang. Langkah pertama, silakan buka setting. Kemudian, kita buka bagian chat. Setelah itu, kita pilih cadangkan chat. Nah, cadangan chat ini ada beberapa pilihan, cadangan chat untuk di HP kita dan di Google Drive. Tapi, ini semuanya akan tersinkronkan dengan Google Drive di HP kita. Dengan catatan, Anda harus punya koneksi internet seperti itu. Baik, sekarang coba kita lakukan. Kita klik cadangan chat. Kemudian, kita klik cadangkan. Nah, setelah ini, melakukan proses mencadangkan pesan. Tunggu sampai 100%. Nanti, secara otomatis, pesan kita akan ter-backup di internet. Setelah ter-backup di internet, kita bisa mengembalikannya ketika kita pindah HP. Misalnya, kita beli HP baru, WhatsApp kita akan terhapus. Kita bisa memulihkannya. Nah, disini mencadangkan pesan, sudah sampai 100%. Nanti, akan bisa kita pulihkan ketika kita memindahkan WhatsApp. Yang kedua, disini ada pilihan cadangkan ke Google Drive. Akun Google. Ini hanya setting ya. Ini pengaturan cadangan ke Google Drive. Ada pilihan jangan pernah. Atau hanya ketika klik cadangkan. Kemudian, kita pilih akun Gmail kita. Disini mengesahkan. Mengautentikasi dengan Google Drive. Jadi, proses ini berguna untuk menyingkronkan akun Google kita ke WhatsApp. Seperti itu. Jadi, disini juga kadang-kadang muncul hubungan telpon Anda ke jaringan Wi-Fi atau seluler untuk mencadangkan Google Drive. Nah, di atas ini sinyalnya tadi hilang ya. Jadi, akan muncul seperti itu. Itulah cara mencadangkan chat WhatsApp. Baiklah, jangan lupa like, komen, subscribe untuk berlangganan video-video terbaru dari Tutorial Office.